bekerja di psych ward how do you cope with the mental patient yang kalau tiba-tiba gitu bisa ngamuk atau gimana gitu pernah gak ngalamin kejadian kayak gitu itu juga sering jadi sempat di halo semuanya kembali lagi bersama gue Gili di Imu Indonesia dimana kita bisa berbagi belajar dan berkembang bersama di podcast kali ini gue kedatangan tamu spesial yaitu Laura Sekar Putri beliau adalah seorang music therapist lulusan Berkeley College di kesempatan kali ini beliau menceritakan kesehariannya sebagai seorang music therapist yang harus bekerja di rumah sakit jiwa wah musisi kerjanya di RSJ kok bisa ya penasaran kan yuk kita langsung aja Laura Sekar Putri selamat pagi ibu selamat malam waktu Indonesia gimana apa kabar ibu baik sih disini udah udah mulai musim apa semi juga spring jadi udah gak terlalu dingin karena aku di Boston dinginnya dingin banget bisa minus 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 20 wow oke oke kita cerita-cerita sedikit ya ibu ya bu ini kenapa nih apa kuliah musik tapi pilihannya antik instead of performance kenapa milihnya music therapy boleh ceritain gak tuh boleh boleh jadi aku cerita versi panjang aja ya kan kita oke so like awalnya aku sebenernya pengen ambil jurusan film scoring kayak jadi komposer gitu karena lebih tertarik di bidang yang komposing yang songwriting dan performing juga kalau dari dulunya tapi long story short ngomongin soal musim dingin lagi sempat had like unexpected depression jadi gara-gara waktu itu dingin banget sih like yang yang sempat minus 20-an itu terus aku jadi ambil gap year gitu terus pulang ke indo dan selama waktu itu aku merasa musik sangat membantu untuk kembali gitu jadi inisialnya dulu pas SMA pernah sempat denger nih ada bidang musik musik terapi tapi aku belum tau banget terus pas pas lagi balik di indo jadi research about that field terus kebetulan di jurusan Berkeley itu sebenarnya juga ada jurusan itu dan aku sempat lah liat-liat dikit terus jadi tertarik dengan this whole concept of music and psychology because music has helped me in my lowest time terus jadinya aku pas balik i want to give it back to the community gitu dan yeah so that's one of the personal reason dan yang kedua juga since i play a lot of instruments jadi kalau seorang terapis musik itu ada baiknya kalau bisa menggunakan atau memainkan lebih dari satu instrumen kayak bisa piano gitar drum dikit-dikit gitu jadi udah kayak sekalian gitu lah jadi itu plus point kalau bisa play lebih dari satu instrumen so ya gitu deh i see itu waktu kena depression itu kamu seek untuk profesional help i did iya actually aku sempet ke psikiatris juga sama ke psikolog jadi ada SAD atau klinical depression klinical depression aja sih waktu itu trigger most likely ya juga gara-gara winter soalnya disini emang beberapa orang interestingly banyakan wanita karena namanya seasonal affective disorder jadi kalau lagi musim salju yang dingin banget emang beberapa wanita banyak yang kena depresi gitu tapi aku gak mau blame pinpoin atau ini kan who knows juga kenapa lebih SAD berarti lebih ke ini ya gak kena cahaya matahari jadi depresi gitu ya kan karena kalau winter disini tuh jam 4 sore aja tuh kayak udah jam 6 malam gitu terus mungkin aku kan dari Indonesia kayak tropical banget ya dan aku sebenarnya love the heat terus aku gak berharap kalau winternya bakal se ekstrem ini kayak bener-bener jam 4 sore udah kayak gelap terus waktu di dorm juga tidak dihimbalkan untuk keluar jadi stuck di kayak kamar aja kayak for like weeks and weeks gitu gitu sih kalau sekarang gimana Bu? sekarang udah mendingan jauh jadi udah apa ya kayak aku punya cara untuk berhubungan juga kayak kalau winter if I know that the days are gonna be shorter jadi aku in the afternoon kalau pas lagi berkerja itu aku take walk dan makanya aku seneng jalan-jalan keluar just like to get more sunlight sama minum vitamin D juga sih sebenarnya helps it interesting music juga it plays important part sih in my recovery waktu kayak help me with my mood galau-galau terus i see wow oke oke soalnya menarik banget gitu ya terus kira-kira ada orang tertentu yang inspirasi buat terjun ke dunia music therapy ini sebenarnya there's not one particular people gitu yang kayak oh ada because kalau figure seorang music therapy tuh kayak bukan yang kayak ada di media atau film kayak langsung kayak this is like a superstar music therapy gitu sebenarnya belum ada banget karena emang the field itself is a helping profession kayak dokter atau nurse gitu in healthcare so to me just just knowing that there are music therapist in the world dimanapun kayak ada di sini di Indonesia juga mulai berkembang dan di negara negara lain it actually inspire me gitu just knowing what they do kayak bisa serve people in the hospital in the special education school it motivate and inspire me oke setelah lo graduate dari berkeley nih lo praktek langsung atau gimana nih sebenarnya pas kita lagi jadi for all music therapy students yang di yang disini di kita pas lagi studi juga sempat praktek pas tahun kedua sampai tahun keempat gitu jadi hampir setiap semester misalnya semester pertama kita ditempatkan di klinik ABK gitu yang buat anak-anak perguruan khusus terus semester selanjutnya observasi dan juga praktek di nursing home atau anti-jumpus gitu terus eventually di hospital sama waktu itu juga sempat di psychiatry unit gitu pas masih jadi student gitu jadi ada jam praktikumnya gitu namun setelah setelah selesai 8 semester kita diharuskan untuk internship kayak koas gitu praktek minimal 800 jam jadi kebanyakan kita juga tembus seribu jam sih clinical hours terus aku waktu itu hybrid gitu internship jadi sempat di Florida hospital terus sama juga di nursing homes di daerah sini juga jadi kalau setelah graduate masih praktek di nursing home sama psych ward masih jadi waktu itu setelah selesai beres internshipnya aku di hire di yang Beverly hospital sama Edison Gilbert hospital dan nursing home yang disekitar situ karena sebenarnya yang apa ya yang hire aku tuh dis agency gitu jadi dia lebih seperti kontraktor pribadi gitu dia ada kontrak di beberapa macam hospital dan nursing home yang aku suka jadi muter-muter enggak cuma di satu tempat karena aku kadang enggak bisa diem ini menarik loh apa kalau praktek di nursing home gitu biasanya apa klien yang you're dealing with jadi biasanya klien saya itu lansia elderly suffering from dementia from biasanya Alzheimer gitu penyakit Alzheimer ada juga kalau di psychiatry unit those with behavioral atau mood disorder sih cuman kalau nursing homes like 99% yang udah kena dementia gitu so they they're declining mentally juga sebenarnya ini purpose of giving them music therapy biar mendapatkan progres seperti apa kalau di nursing homes kalau 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 jujur di sektor yang elderly ini kita susah kalau mau improve something karena overall mereka juga udah declining secara cognitive mentally juga udah susah untuk bisa naik lagi tapi kita hanya maintain atau sustain the skill jadi misalnya ada social skill communication skill terus bisa improve their mood juga karena kalau di tempat-tempat Panti Jopo disini it's very it's it can be a very lonely and depressing place terus kan jam visitornya juga dibatasin terus they feel hopeless sama ya jadi dengan adanya musik kita biasanya menggunakan musik-musik jaman mereka umur 20 30 gitu karena itu musik yang mereka masih ingin dan padahal kalau orang yang kena dementia itu their short-term memory itu sangat affected jadi suka pikun gitu even kadang nama anak sendiri aja udah lupa terus but ajaibnya tuh pas kita mulai nyanyiin lagu and encourage them to sing pas jaman-jaman mereka muda seperti kita dia kayak langsung mukanya langsung kayak langsung smile terus langsung nyanyi bareng gitu bisa inget liriknya semua kalau misalnya dia suka lagunya and it always blow my mind karena kalau pas lagi session itu tuh mereka jadi pleasant and jadi aktif gitu jadi it helps them to comply with the nurse and staff juga karena bisa apa ya kayak it just helps their overall health and mood gitu the power of music yeah the power of music mind blowing sih sebenarnya lihat gitu bicara kerja di nursing home have you ever faced sudden death of your clients sudden death pernah tapi juga aku pernah di brief sama my supervisor dia juga waktu itu share her opinion atau her belief kalau misalkan kalau udah di elderly ini misalnya this week kita ketemu last year ini for in like a group setting next week kadang pas kita balik tuh kayak kita udah lihat foto dia kayak like she's gone or he's gone gitu it's like quite often actually like terus but she shares me like that they're in a better place karena again being in that place walaupun pantai jompo di sini sebenarnya agak kayak hotel yang bagus bagus tuh like the dining room is like really beautiful and like they're well taken care of cuman it's quite painful to see them you know in that setting kadang because they feel so ya itu kayak lonely and kadang spouse-nya juga udah meninggal kan so for us when we know that ada pasien yang udah meninggal walaupun dadakan atau gimana pun kita sebenarnya feel good maksudnya bukan kayak happy banget cuman like we are happy that they're in a better place gitu hopefully tapi kadang kita juga dikasih tau nurse-nya jadi aku pernah di-refer sama nurse untuk have this individual session buat dying patient terus aku jadinya pas dia udah in her final hours aku mainin lagu yang lebih calm dan yang lumayan simple gitu sih so that was like different experience karena kan I was the only one with her karena waktu itu anak-anaknya lagi on the way from New York terus kayak masih 5 atau 6 jam away gitu but they really appreciate the music and the company kalau misalnya kita disitu wow how did you cope with the first case of the sudden death yang harus kamu hadapin kalau the first case of the sudden death sebenarnya it kind of trigger me to waktu my grandparents passed away because sometimes when I look at them I remember my grandparents grandparents juga jadi sempat awalnya agak aduh jadi kepikiran my own popo kungkung dan sebagainya macam ya but over time jadi lebih biasa gitu karena lumayan sering juga kayak every 3 weeks or so kadang kita tahu oh ini udah meninggal gitu terus yaudah harus bisa apa kayak namanya kayak not be too attached kali ya karena kan kita juga banyak kan cuma ketemu seminggu sekali dengan pasien-pasien yang gitu jadi hopefully thankfully enggak terlalu kayak attached gimana gitu juga sebenarnya kalau bicara bekerja di psych ward bagaimana kamu berkata dengan pasien mental yang kalau tiba-tiba gitu bisa ngamuk atau gimana gitu pernah enggak ngalamin kanjadian itu juga sering jadi sempat di training juga dan waktu itu kayak aku sempat share sama yang pas kita ada clubhouse meeting kayak sempat yang waktu itu ada satu kali ketika teman-teman kita pas masuk ke unitnya langsung kayak ada yang runway kayak udah nunggu kesempatan pas kita buka itu dia langsung kabur terus langsung ada sapem semua kayak langsung pada panik kayak langsung alarm tapi itu lebih di luar terapi musik terapi session dan akhirnya dia harus di kemik jadi harus disuntik biar lebih tenang gitu itu lumayan agak itu sih shock karena kita terlalu terlihat terus kayak dia bisa aja dorong kita sebenarnya untuk kita jatuh cuman untungnya kita langsung mengelak itu itu satu contoh kalau yang bisa tiba-tiba kabur kalau dalam session sendiri kadang ada yang tiba-tiba kayak langsung marah di tengah session terus langsung kabur dari ruangan dari musik area juga karena kita biasanya ada grup session gitu sih jadi rame-rame gitu kan terus kadang juga ada yang langsung teriak-teriak like but kalau prinsip aku coba untuk tenangin pasiennya dulu jangan langsung kayak apa ya kayak kayak langsung lapor sana-sini although kalau udah yang kasusnya ekstrim lagi kayak yang tadi pertama itu kan udah langsung obviously harus ada yang lebih yang higher authority harus langsung restring gitu cuman the the like just funny is kadang ada yang casually misalnya bilang I'm the Messiah kayak tiba-tiba kita lagi lagi terus kayak tiba-tiba kayak lagi say hi atau lagi di kayak tangan lagu kayak dia bilang oh hi I'm the Messiah cuman kadang kita play along aja karena kalau misalnya kita apa ya play along dalam arti tuh yaudah kita kayak just go with it kayak kadang bisa ada side effect obat juga sih jadi aku selalu melihat the side dan kita bukannya langsung stereotype dia gila nih maksudnya dia klaim untuk jadi Yesus atau just spiritual God gitu kan karena again it sometimes could just be side effect dari obat-obat keras yang mereka harus minum untuk menenangkan kondisi mereka gitu ini yang menarik yang pengen gue tanya itu kan tadi kan side effect dari obat yang mereka minum gitu kan ada gak pernah gak maksudnya side effect dari music therapy itself mungkin ke trigger gara-gara denger lagu tertentu gitu ada gak bisa nah jadi itu kemungkinan juga bisa banget although kita biasanya tuh udah kasih songbook sebelum session mulai tadi aku lupa jelasin juga jadi kita biasanya udah kasih songbook kalau buat yang population setting yang ini ya yang buat saya kini kita udah pilih sekitar 50 lagu yang liriknya juga bukan yang aneh-aneh atau yang lagunya lebih neutral dan bukan yang kayak love song banget yang mungkin bisa trigger memory us with like their you know ex or something jadi kita make sure the lyrics of the song and the mood of the song it's also lebih you know kayak lebih neutral dan hopefully gak trigger their like bad experience so thankfully selama aku praktek main kita belum pernah liat yang efek ekstrim banget kalau ada yang kayak get trigger cuman paling music is very associated with emotions jadi kan kayak kita kalau denger lagu misalnya dulu gue acaraan sama si mantani terus dulu kita denger lagu itu terus kan kalau aku denger lagu ini sekarang kayak aduh jadi keringet sama si mantani gitu so we cannot prevent it karena kita juga gak bisa tau semua orang pernah denger lagu apa jadi paling the worst case dulu cuman ada yang bilang oh saya jadi keinget dengan si ini ini terus jadinya yaudah cuman apa ya kita juga make sure sebelum kita mainin lagunya sometimes kita tanya kayak oh kamu kenapa pilih lagu ini kayak boleh gak cerita dulu jadi kalau misalnya dia tiba-tiba ceritanya langsung yang udah mengarah ke bad trigger gitu kita langsung bisa direct mungkin pilih lagu lain karena kita mau to prevent the contra indication gitu kan kita mau you know just it's a it's a very powerful thing tadi yang seperti Kak Gil bilang musik is such a powerful thing that sometimes it can really affect you negatively juga jadi harus hati-hati menggunakan dan makanya kita juga di train in that aspect wow this is really interesting wow nih setau gue kalau jadi musik terapis di luar negeri ya apalagi gitu kan kayaknya disaranin ya punya counselor gitu biar kalian tuh jadi bisa counseling and maintain your sanity apalagi yang sehari-harinya kerjaan kalian tuh harus ngadepin mental patient gitu kan yang apa yang di nursing homes juga ini ada gak kamu counselor di sana ya thank you for asking that question juga sebenarnya my supervisor dari yang dulu dulu pas aku internship she's apa ya she dia seorang musik terapis juga cuman aku juga menemukan dia sebagai mentor dan kayak 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 kita kan kerja juga bareng kayak biasanya kita ke unitnya bareng dan segala macem so whenever aku need to talk kita biasanya setelah session atau sebelum ya aku langsung curhat-curhat aja and like disini di American Music Therapy Association emang dihimbaukan untuk ada seorang supervisor atau clinical supervisor yang act as that counselor juga jadi boleh juga kalau mau cari counselor outside the work cuman for currently for me I'm fine with with my supervisor jadi I just utilize that working relationship juga sih karena kita kan juga udah serami kerja jadi and she's very friendly dan like always down to talk and she has a lot of experience kayak udah 15 tahun gitu wow wow gitu but wow but I know a lot of my other colleagues yang di hospital lain atau music therapist di tempat lain juga yang benefit lot from having like an outside therapist atau counselor for themselves karena you you are that it can be like a very taxing and apa kayak kita bisa mengalami compassion fatigue kayak kan di progresi kita yang yang mau menolong kayak kita kayak kadang harus give a lot of compassion harus kayak care banget and we see a lot of that juga kadang atau just like unpleasant things jadi I know it can be helpful so maybe one day I can also have that good to know ini pertanyaan nih buat Laura nih ada keinginan gak buat balik ke Indonesia maksudnya gini loh disini kan music therapy masih jarang banget ya jarang banget gitu maksudnya mungkin atau ada keinginan buat balik ke Indonesia mungkin buka praktek kah atau bentuk wadah disini biar maksudnya lebih bisa mengedukasi lagi masyarakat Indonesia bahwa music therapist ini adalah salah satu pekerjaan juga loh gitu loh gitu kan soalnya menurut aku sendiri disini masih banyak banget pengertian yang agak melenceng kurang tepat tentang music therapy itself gitu yang akibatnya dipakai kesempatan ini oleh akunum-akunum tertentu buat nghasilin keuntungan dari masyarakat gitu yang dari ketidaktahuan masyarakat gitu gimana Laura sebenarnya ada ada banget keinginan untuk balik dan bantu grow the profession in Indonesia that's why kalau ada yang undang talk atau apa even dulu pas aku masih cupu kayak masih student gitu aku selalu ingin berbagi pengalaman di sini kayak aku pengen edukasi Indonesia juga soal kekuatan dan keuntungan music therapy tapi untuk sekarang aku pengen lebih mendalami bidangnya lagi dan ada kemungkinan pengen ambil S2 juga disini jadi jadi mungkin untuk beberapa tahun aku mau coba lagi improve klinik di sini dan mungkin lebih mengembalikan studi sebelum balik tapi mungkin tergantung jodoh juga kali jadi itu yang susah untuk jawab tapi siapa tahu mungkin di masa tapi menurut lu sendiri gitu apa namanya gimana perkembangan music therapy di Indonesia untuk saat ini untuk saat ini sebenarnya udah lumayan itu ya kayak udah lumayan berkembang dari apa yang aku tahu dari tahun 2015 2014 pas dulu aku pertama kali penelitian tentang dunia sekarang ada sekitar lapan atau sembilan therapist music yang aktif di Indonesia tetapi banyakan tuh masih di Jakarta gitu masih di capital city kan jadi belum memencar ke daerah-daerah lain dan ada juga mutual friend kita yang kerja di apa kerja full time di rumah sakit dan sebagai full time music therapist tapi yang lain kebanyakan di bidang anak-anak keberkutuan khusus atau buka private clinic sendiri tapi mungkin yang susah untuk convince the masyarakat kayak apa ya kayak just just i think in Indonesia kita masih banget butuh untuk advocate the field itself dan perlu ada asosiasi makanya kita bekerja untuk bisa lebih bisa memberikan standar profesional jadi kalau bidang-bidang lain seperti fisioterapis atau yang kalau di Indonesia udah udah disupport dengan menteri kesehatan gitu-gitu dan ada asosiasi yang jelas untuk biar semua kalau yang mau kalau yang mau jadi terapis tersebut ada standar-standarnya nih yang yang apa udah disahin banget dari pemerintahan kita masih belum di tahap itu and until then kayaknya agak susah karena every country kan ada standar yang masing-masing harus disesuaikan dengan kebutuhan negara juga gitu so ya masih a long way but i see the potential sih ada minat-minatnya juga ada beberapa psikologis yang juga udah mulai tertarik untuk you know about the field and hopefully juga in the future hospital-hospital bisa employ kayak seperti disini dibanyakan general hospital atau di di capital city di setiap state sudah ada music therapist di hospital yang yang full time dan kadang ada yang ada yang sampai timnya ada 5-7 orang gitu di satu hospital jadi udah berkembang kita harap maksudnya di Indonesia juga bisa jadi begitu ya ya berharap juga bisa seperti itu nih kalau boleh tanya ada wejangan gak buat teman-teman imu disini kalau mereka siapa tahu juga pengen ikutin jejaknya Laura pengen jadi music therapist juga gitu step-step apa aja yang harus dilakuin oke jadi pertama kalau mau jadi terapis musik ada baiknya bisa mulai mendalami atau practice your instrumental yang tadi aku bilang ada kalau di Amerika sih kita banyakkan menggunakan gitar karena gitar tuh gampang dibawa kemana-mana kayak kalau piano kan kadang harus agak beratun atau pakai keyboard jadi kalau yang belum pernah belajar gitar boleh go like just like get a head start on that terus kalau yang malu-malu nyanyi seperti aku juga dulu malu banget nyanyi aku lebih main instrumental gitu kan tapi kita juga harus menggunakan suara kita juga untuk encourage people to sing dan juga untuk kadang talk just like verbally talk with the patient dan ya then just start apa ya be open to all kinds of musik jadi kalau jadi seorang televisive musik itu kita harus tahu banyak jenis lagu karena kita menggunakan patient preferred musik namanya misalnya Kak Gili suka lagu rock terus ada yang lain suka lagu jazz kalau pasien yang lain suka even kalau di Indom mungkin dangdut atau keroncong kayak apa nah kita diharuskan untuk apa ya untuk bisa terapet satu lagu di setiap jenis gitu jadi walaupun kita nggak tahu lagu kesayangan lagu favoritnya si pasien ini kita bisa misalnya lagu yang ngedip-ngedip gitu yang di genre jadi jangan terlalu kayak terpatok dengan oh gue maunya jagonya di satu bidang ini aja itu baik-baik kalau itu tujuan dan mimpi cuman kalau untuk musik terapi it's very helpful untuk bisa lebih you know open-minded dan mengenal dan juga bisa you know play and sing in all of genre R&B kayak klasik gitu-gitu semua. You don't have to like master it karena you know we also have to let go of perfection sometimes it's not like a performance field where maybe ada pressure untuk kayak everything has to be like really really like good or perfect of course kita esthetically juga mau offer the best musically cuman in this field lebih penting untuk bisa connect dengan passion jadi yang tadi aku bilang if we know the songs that they like atau yang mirip-mirip gitu it will really help gitu sih wow nice nice Laura kita udah di penghujung acara ada satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab jadi apa impian dari seorang Laura Sekar Putri? Oke kalau impian aku pingin jadi terapis musik yang lebih apa ya lebih mendalami satu bidang khusus misalnya kan ada ada yang lebih spesifik spesialis di you know kayak misalnya buat anak-anak beruntungan khusus atau yang di bidang autism terus ada juga yang mungkin medical setting di hospital ataupun ada juga yang di yang khusus belajar dan spesialis di geriatrics atau buat yang elderly dan mental health gitu gitu jadi aku masih belum ketemu yang aku suka banget nih sebenernya aku sama anak-anak suka sama lansia suka sama adult suka jadi I wanna find one that aku mau specialize bener-bener banget dan keep working on that that that's like my music therapy goal tapi other than that aku juga pingin tetap produce music so I'm also a music producer then aside from the music therapy jobs I also wanna keep on you know collaborating with people and hopefully bisa touch people's life with my music yang aku produce dengan teman-teman lain gitu ya gitu sih nah nice oke Laura thank you banget buat waktunya udah bersedia juga buat apa jadi narsum imu hari ini tetap sukses tetap sehat nih kalau teman-teman imu nanya nih Kak kalau mau apa konsult sama Kak Laura bisa nggak nih gitu pengen cari tahu tentang music therapy lagi gitu kira-kira boleh nggak nih hubungin Laura nih boleh di mana boleh boleh just contact my Instagram kalau mau just give me a direct message at Laura Sekar Putri kalau mau email juga boleh saya laura putri sekar at gmail.com and I'm always down to share and talk about music therapy jadi boleh thank you for having me juga ya thank you banget juga buat apa kesediaan wah menarik menarik oke sampai jumpa in any time soon by online sure ya tetap tetap sehat ya Laura ya tetap semangat di sana oke thank you terima kasih untuk teman-teman imu Indonesia yang telah menonton episode kali ini jangan lupa untuk klik like dan subscribe apabila teman-teman merasakan manfaatnya silahkan di share dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan imu Indonesia silahkan follow kami di Instagram at imu underscore Indonesia atau di Facebook page intelligence and music sampai jumpa kembali di episode berikutnya